Di video ini kita akan bahas mengenai cara mengatasi error OBI pada saat menginstall Windows 10. Ada beberapa error yang terkait dengan masalah ini, salah satunya OB Keyboard, OB Network, OB Local, OB Setting, dan lain-lain. Dan error ini biasanya tidak muncul sendirian, dan saya juga tidak tahu posisi error yang Anda alami itu tepatnya di bagian mana. Nah akan tetapi, yang perlu Anda lakukan, jika OB ini muncul dan masih bisa di-skip, maka lebih baik di-skip. Dan di halaman selanjutnya, jika error OB ini masih muncul dan disertai tombol skip, pilih skip, sampai Anda mendapatkan error OB yang tidak bisa di-skip. Nah disini, tekan tombol shift F10, dan akan terbuka jendela command prompt, lalu ketik perintah berikut, netuser administrator spasi yes, aktif tt2 yes, lalu tekan tombol enter. Lalu ketik perintah berikut, untuk membuat nama user, netspasi user, spasi backslash, add. Lalu ketik nama user yang diinginkan, disini saya menggunakan nama user admin, lalu spasi password user yang diinginkan, lalu tekan tombol enter. Selanjutnya ketik perintah berikut, untuk menambahkan nama user yang dibuat tadi, netspasi local group administrator, lalu nama user yang dibuat tadi, spasi backslash, add. Selanjutnya ketik perintah berikut, cd spasi, persen, windir, persen, backslash, sistem 32, backslash, OOB, lalu enter. Terakhir, ketik msoob.exe, lalu tekan tombol enter. Nah setelah itu, command prompt akan tertutup secara otomatis, dan akan lanjut ke just a moment kembali. Nah jika proses disini dirasa terlalu lama, silahkan matikan laptop dengan menekan tombol power. Baik, saya rasa cukup untuk video kali ini tentang bagaimana cara mengatasi error OOB pada saat menginstall Windows 10. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya.